Intro Ragam cara yang dilakukan warga untuk mencegah wabah virus corona Salah satunya adalah dengan membagikan masker secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan Seperti Aini Salim, seorang warga desa beli ke kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat Yang setiap hari berkeliling membagikan masker kepada warga hanya dengan dibayar menggunakan surat Al-Fatihah Aini Salim, seorang tukang penjahit pakaian yang membuat ribuan masker untuk dibagikan gratis ke pusat kesehatan dan warga secara umum Uniknya setiap menyerahkan masker ke warga, ia hanya meminta didoakan dan dihadiahi Al-Fatihah oleh penerimanya Sudah satu bulan lebih, Aini membuat ribuan masker di tempat usaha Tylernya Di desa beli ke kecamatan Gerung, Lombok Barat Biasanya setelah stoknya tercukupi, ia dibantu oleh rekan-rekannya keliling membagi masker tersebut ke warga di sejumlah kampung dan para petugas medis Aini Salim, usai membagikan masker kepada sejumlah warga di desa Pelangan, kecamatan Sekotong Barat Menjelaskan, aksi sosial ini merupakan sebuah panggilan kemanusiaan Sebab ia pun miris dengan kondisi langkanya masker dan harganya yang melambung tinggi Padahal masker adalah alat pelindung yang penting di tengah wabah virus corona ini Dari keprihatinan atas kondisi tersebutlah, bapak empat anak ini kemudian memanfaatkan stok kain untuk dibuatnya menjadi masker Bersama 10 karyawannya, dalam sehari ia dan karyawannya mampu membuat ribuan lembar masker di rumahnya Keluarga yang tidak mampu, dia datang ke tempat saya, dia saya kasih satu keluarga empat masker Kapanpun, dengan cukup dia membaca Al-Fatihah Kapanpun, sampai besok lusa atau lagi satu bulan, silahkan datang, satu keluarga dapat empat Itu bagi yang muslim ya? Bagi yang muslim maupun yang non-muslim Non-muslim berdoa dengan kejadian Cukup dia berdoa dengan caranya dia sendiri Kalau dia dari agama lain Dan juga kan banyak juga dari agama-agama lain yang datang Ini khusus doanya memang meminta wabah corona ini segera berlaku? Paling tidak kita minta doa dibacakan Al-Fatihah Biar kita semua, termasuk keluarga besar Rizky Taylor terhindar dari penyakit Dan juga yang mendoakannya juga terhindar dari penyakit Dan semoga wabah corona ini cepat berlalu Gerakan sosialnya tersebut ditanggapi positif oleh masyarakat yang menerima bantuan darinya Selain untuk membantu sesama dan memberikan masker Al-Fatihah tersebut Melalui aktivitas berbagi masker ini Ia juga ingin mengetuk hati para tukang jahit yang lain untuk membantu masyarakat Ia berharap agar para tukang jahit yang lain juga mau berbagi masker secara gratis Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat Terima kasih telah menonton!